Intro 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 Ini kesempatan sebagainya Disruption Oke, saya sedikit Oke, baik, jadi Dari pamparan tadi terlihat bahwasannya Sebenarnya bukan hanya teknologi Yang menjadi key Dari the disruption Oke, jadi Sebenarnya apapun yang menyebabkan Kompetitive advantage kita Tergenus Itu saya sebut sebagai Disruption, mungkin akan Langsung bisa anggap Di artikel-artikel, karena memang Ketika kita mengenai disruption itu Sehingga kita Men-refer ke Sesuatu ya, semuanya terkenal di bumi Tapi, seperti sama dengan mas Dini Tadi kita selalu dengan terkenal dengan teknologi Jadi, every change depends on Right on the right or relative Our competitive advantage Of the competitive advantage Of incoming Itu kita sebut sebagai disruption Ada perkembangan teknologi Ada peraturan regulasi dan perubahan geopolitik Seperti trade war Trade war Itu juga efek Memberikan data yang luar biasa Ke bisnis kami, tapi beruntung Kami sudah memiliki Kami memiliki global security yang cukup bagus Jadi, di sini Kami di China Itu pasarnya Ekspor bilis lumayan banyak Begitu ada trade war Tarifnya naik Ya, trading dia bergerus Akhirnya apa? Tapi, dia Melubah supply-nya Dari Indonesia Nah, itu pentingnya global supply chain Nah, kemudian juga Perkembangan infrastructure Nanti kita lihat Kemudian juga Perkembangan social media Dan juga Kompetisi Anak dadang baru Dan produk-produk Substitusi Ini semua Meng-menerate Disruption Nah, dalam istilah saya Seperti saya sampaikan tadi Yang paling sulit Di kira-kira saya adalah New technology Yang akan diadopsi oleh No-encrypt Atau Produk Substitute Nah, istilah kami adalah Your enemy It's not your enemy Jadi, jangan lihat kompetitor close Lihat sesuatu yang emerging Sesuatu yang Beyond Yang ada saat ini Dan kira-kira bayarkan Kira-kira bagaimana Itu akan mengurus bisnis kita Nah, itu yang Biasanya masuk ke Salah satunya Kalau di Di Gajah Tunggal Strategic Management Office itu Dimas dengan Business Management Nah, jadinya Bisa Presonancy Cepat dia tahu Itu adalah salah satunya Yang dilakukan oleh Teman-teman di list Bahwa Pengidentifikasi Kira-kira apa yang Tentu menggantung bisnis kita Seperti itu Nah, ini contoh Menarik Sebenarnya Sebegin saja Kalau kita Kira-kira masih Bercokur dengan Ini hand-hand Revalorate Ya Kita terlalu asik Nah, ini Kompetitor kita Sampai Kita sadar bahwa Ada sesuatu yang Yang apa Coming out of the way Merusak Permainan kita Berusak Pasar kita Nah Sayangnya Ketika Survei Sudah lakukan Apakah Company Siap atau tidak Disruption Jawabannya Banyak yang Malum-malum Ada yang bilang Saya sudah siap-siap ini Gitu kan Saya siap tapi ya Baru siap Belum-belum Baru siap seperti itu Itu yang Yang terjadi Kita akan lihat Siap-siap Cuman Semingkali Gak siap-siap Karena mungkin juga tidak tahu Apa yang harus dilakukan Oke Nah Oke Nah Ini kalau kita lihat Company life spend Berdasarkan life spend 2017 Itu menurut dari 60 tahun Menjadi 16 tahun Nah Berdasarkan Survei yang sama 50% Company S&P 500 Can be replaced Dalam 10 tahun Jadi Dalam 10 tahun Daftar 501 Terbaik Ini bisa tergantikan Dan 50% Yang cukup Signifikan Nah Pertanyaannya Bagaimana kemudian Petahannya itu Merespon Peribahan Nah ini yang akan Kita Eftik Berikutnya Pertama adalah Redgrade Itu strategi Inis Seperti Contoh Yang saya sampaikan tadi Adalah Kamera Nikon Berapa tahun ya Sudah menutup Fabrik Kamera Pakai kameranya Di Taiwan Di Taiwan Nah Dia sekarang Fokus ke High-end High-end Kamera Termasuk ke Sesuatu yang seperti Sebenarnya untuk Miss Market Untuk extreme Photography Nah Ini Kalau kita Lihat Itu sudah memang Sudah sesuai dengan Kaitannya ada di Poster Jenri Kalau kita lihat Sekarang Kamera Lebih banyak Yang menggunakan Di SLM Bahasa saya Digital Di SLM Di SLM Di SLM Nah Kita Sekar Lebih banyak Di sana Nah Kamera Kameranya pakai Sudah ada Atau Kemudian tadi Apa Kamera-kamera yang diberikan Untuk Extreme Purpose Atau Yang lebih jauh tadi Kalau bicara pakai handphone Handphone Ada 2 kubu Samsung Kemudian Apple Atau 2 sekarang Karena Berhatapkan dengan Ya Seperti lagu Xiaomi Dua Ya Xiaomi Ya Nah Ya Atau Kalau dia tidak punya teknologi Kemampuan Untuk Melayang 2 wakit Dia akan Tetap ada pasangnya Ya itu Lapan satelit seperti ini Termasuk juga mengenai Laptop Masih ada yang pakai Platform Panasonic Gak ada kan Tapi kalau Teman-teman Ditambang Sekarang kan Komputer Apa Alat-alat ditambang Saya ibu dari tambang Sudah setahun ditambang Itu Sudah Vehicle itu Alat-alat batu Dan puter-puter Programming Mainkan sosial juga Kaling komputer Nah itu yang dipakai adalah ini Tangan Solitas Mampu semua pakai ini Seperti itu Nah Dari sisi Dari contohnya Ada pesawat Seperti itu Kalau ditambang Kepisahan masih sering menggunakan Susi Air Nah Oke Itu strategi pertama Strategi dua adalah Menutup celah untuk disaster Ini sampaikan bahwa Produk pertama akan muncul itu Kemungkinan Kualitasnya masih aneh-aneh Bahkan kalau teman-teman Cerita Mengenai Baca cerita mengenai Android muncul Itu berbeda juga Dan KFB itu juga Menertawakan 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 Produk Android Karena Produknya itu Kurang sensitif lah Layar seturnya kurang sensitif Dipancar apa munculnya apa Seperti itu Tapi kemudian Dia di input-input-input Ternyata Boom Pasar Blackberry habis Gitu Itu Itu ceritanya menarik Di dalam kendirinya Ada proses pengambilan keputusan Yang selalu taruh turun Nah itu Bisa dipelajari lebih jauh Di Ada tingkat energi Mungkin saya bisa share Nah Bagaimana kemudian Untuk kita Menguntur celah Distractor itu Meskipun produk Distractor mungkin Gak sebarang produk kita Ya kita Meningkatkan Apa Palihan produk kita Salah satunya adalah Ini bagian dari Toyota Untuk Masker Apa Menjaga celah-celah Distractor masuk Atau dia Mengenangkan varian produk Tadi saya sampaikan Nah ini salah satu contoh Bagaimana Discover Dari motor-motor besar Di Amerika itu Masuk Jadi dulu Honda datang ke Amerika Jurusnya Jualan motor besar Tidak laku Karena semua Pake Mereka sendiri Jadi jualan Dan dia Coba Impulse produknya Menggunakan Untuk Kompet dengan motor-motor besar Tapi tidak laku Sampai tiga orang Ilmuwan disana Dalam tanda putih frustrasi Berbulan guna Sampai suatu ketiga Mereka Berdiri hasil Menghilangkan 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 Stres Di akhir pekan Menggunakan motor-motor kecil Yang mereka miliki Nah Itu dari sana Muncul Insight Apa Oh Motor ini Bisa saya pasangkan Untuk Kebetulan yang lain dipakai Untuk di akhir pekan saja Untuk jualan pendek Akhirnya mereka menjual Motor Yang keinginnya Yang aimingnya Big Apa yang big person Nah dia Akhirnya menyiasat motor-motor kecil Yang digunakan Sabtu dan Lindo Dan pknya Pertama adalah You make delicious people On Honda Dan akhirnya Ini mereknya Di-reformize Dan Sekarang Bisa masuk ke motor-motor besar Seperti ini loh Mereka Apa Produk masuk Melalui Nah Terkait dengan Toyota Yang disampaikan Toyota tuh Memahami bener Bahwa Ada peluang Produknya masuk Melalui Segmen yang low-end Makanya dia pengen Mengakusisi Daya HATSU Untuk lebih fokus ke sana Ke motor-motor ke mobil kecil Tapi dia tidak 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 Diam di sana Dia tidak Menjajiki kemungkinan Bekerja sama dengan BNB Nah Bagaimana kaitannya dengan Strategi Kalau kita bicara Ketika Ketika Produk sudah Relatively Major Atau pasar sudah Sebuah rating Gitu Salah satu Salah satu Salah satu Strategi yang bisa kita ambil Adalah Bicara entry Kita mencipta New entry Untuk masuk lagi Di pasar kita Karena akan ada Ketika ada Menter akan Memerkeruh situasi Nah Dia akan ikut dengan Tadi disebutkan Akusisi Daya HATSU Jadi kita melakukan Proses innovation Sepertinya Terus satu Nah Tapi tidak Tidak Belik di sana Dia melakukan Product innovation Jadi kalau Mungkin nanti Di tahun 2020 Toyota itu sudah Sudah Safe Mungkin dari Bodi fisik di luar Tapi Kremial mungkin ke luar Berbeda dengan Yang dari sekarang Hanya untuk apa? Untuk Mereduksi Cost production Jadi kami sendiri Seperti itu Semakin komplek Product Semakin Semakin kontak Product itu Cost time-nya Semakin banyak Jadi kalau kita Bisa mempunyai Product yang Platform-nya sama Hanya di bagian Finishing-nya Hanya di bagian Setelah kami Di curing Di masa Itu lebih sedikit Lost time-nya Selain proses Selain proses inovasi Mengurangin sekerat Mengurangin cost time Kita juga Bergerak ke Product innovation Sehingga mempunyai Platform yang sama Nah Itu sangat membantu Kita lakukan setelah Kami dimanufakturin Menurunkan conversion cost Biaya-biaya Yang harus dikeluarkan Untuk produksi barang Terjadi Rawenda menjadi Barang jadi Nah Nah Di penyertaan sendiri Yang saya sampaikan tadi Dia melakukan Keisen Barang tadi Ada yang belum dengar Keisen Ya Dia Apa Meminta Karyawannya Untuk Ya Condition improvement Nah Ini Contoh Ininya Eh Hasilnya Hasil tidak akan Apa Penggiat hati Usaha Berita motocritic Ini Tetap setelahnya Sampai 2017 Nah Ini juga 2016 2017 Nah 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 Lepang